Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Indra. Pada video kali ini, Kak Indra akan membantu mengerjakan soal kimia di UTBK tahun 2022. Materi kali ini kita akan membahas mengenai bab stoichiometri yang merupakan bab favorit dan sering keluar di soal-soal UTBK. Nah, langsung saja tanpa berlama lebar, kita langsung melihat soal UTBK tahun 2022 sebagai berikut. Nah, di sini teman bertapa memiliki soal ya, di mana ada gas klor yang bereaksi dengan air membentuk asam klorida dan asam hipoklorid menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Kemudian, sebanyak 0,1 mol gas klor dialirkan ke dalam 500 ml air tanpa terjadi perubahan volume. Maka, konsentrasi dari HClO yang terbentuk adalah, nah, di sini teman bertapa harus ingat mengenai konsep stoichiometri, utamanya di dalam menghitung konsentrasi dari larutan. Nah, bagaimana cara menghitung konsentrasi dari larutan? Ini bisa dilihat dalam rumus sebagai berikut. Nah, seperti yang telah diketahui ya, cara menghitung rumus konsentrasi dari larutan itu adalah dengan membagi mol zat larut ya, dibagi dengan volume larutan. Nah, langsung saja kita bahas untuk soal UTBK tahun 2022 ini. Nah, di sini teman bertapa memiliki soal H2O ditambahkan dengan Cl2 menghasilkan asam klorida atau HCl ditambahkan dengan asam hipoklorid atau HClO. Kemudian, di dalam soal ini diketahui bahwa sebanyak 0,1 mol gas klor dialirkan ke dalam 500 ml air. Nah, di mana gas klor ini berada? Nah, gas klor ini berarti kita cari dari persamaan reaksi berikut, mana yang merupakan fase gas. Jadi, bisa diketahui teman bertapa semua ya, nah, yang merupakan fase gas adalah di Cl2. Sehingga 0,1 mol gas klor ini, ini adalah milik dari gas Cl2. Nah, untuk lebih memudahkan memahami soal berikut, nah, Kak Endra akan coba untuk buatkan semacam ilustrasi terlebih dahulu ya, untuk memudahkan teman bertapa memahami soal berikut. Nah, di sini kita memiliki 500 ml air. Nah, selanjutnya, 300 ml air ini ditambahkan sebanyak 0,1 mol gas klor atau Cl2. Kemudian, yang diminta adalah berapakah konsentrasi dari HClO yang terbentuk. Nah, cara menghitung konsentrasi dari HClO, kita bisa melihat rumus yang ada di layar. Di mana, untuk menghitung rumus konsentrasi ini, kita bisa gunakan mol dibagi dengan volume larutan. Karena yang ditanya adalah konsentrasi dari HClO, maka kita bisa gunakan di sini adalah mol dari HClO yang terbentuk, dibagi dengan volume larutan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara mendapatkan mol HClO? Nah, teman bertapa harus ingat ya, konsep dari stoichiometri. Di mana, perbandingan mol itu juga menyatakan perbandingan koefisien. Jadi, di dalam soal ini, sudah diketahui ya, bahwa mol dari Cl2 atau gas klor itu adalah sebanyak 0,1 mol. Di mana, kalau kita lihat lebih dalam lagi, mengenai persamaan reaksi berikut, dapat diketahui bahwa, untuk koefisien dari gas klor ini, itu adalah 1. Kemudian, selanjutnya, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien tadi, untuk menghitung banyaknya mol yang ada di dalam HClO. Tapi, sebelum kita menghitung jumlah mol dari HClO, alangkah baiknya, teman bertapa memverifikasi ulang, mengenai persamaan reaksi yang ada di soal berikut. Apakah persamaan reaksinya ini sudah setara atau belum? Nah, cara mencarinya gimana, Kak? Nah, cara memverifikasinya, ini kita bisa membandingkan jumlah masing-masing atom yang ada di ruas kiri atau di dalam reaktan, ini harus sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan atau roda. Jadi, kita bisa mulai dengan melihat banyaknya atom Cl yang ada di ruas kiri. Nah, kalau dalam ruas kiri, jumlah atom Cl ini sebanyak 2 atom. Nah, kemudian kalau kita lihat di ruas kanan, jumlah atom Cl-nya ini sebanyak 2 atom juga. Jadi, jumlah atom Cl-nya sudah setara. Selanjutnya, kita coba verifikasi dari atom hidrogen. Atom hidrogen di ruas kiri ini ada sebanyak 2 atom. Nah, di ruas kanan ini juga ada sebanyak 2 atom hidrogen. Sehingga, secara persamaannya juga sudah sama antara atom hidrogen di ruas kiri dan atom hidrogen yang ada di ruas kanan. Selanjutnya, kita akan verifikasi dari jumlah atom oksigen. Jumlah atom oksigen di ruas kiri ini sebanyak 1 atom oksigen. Nah, di ruas kanan juga ada sebanyak 1 atom oksigen. Berarti, dapat kita simpulkan bahwa secara perbandingan jumlah atom untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya sudah sama atau sudah setara. Nah, sehingga kita bisa lanjut untuk mencari mol dari HClO ini dengan menggunakan perbandingan koefisien yang ada di dalam persamaan reaksi berikut. Nah, karena kita bisa diketahui adalah koefisien dari Cl2 Nah, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien dari Cl2 ini terhadap koefisien yang ada di HClO. Nah, kalau dalam soal berikut bisa diketahui ya koefisien di Cl2 ternyata sama ya dengan koefisien di HClO yaitu sebanyak 1 ya. Jadi, kita bisa tahu koefisien Cl2 ternyata sama dengan koefisien HClO yaitu adalah 1. Nah, sehingga dari koefisien yang sama ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan koefisien yang sama berarti jumlah mol antara Cl2 dan jumlah mol HClO itu juga akan sama karena perbandingan mol itu juga setara dengan perbandingan koefisien sehingga kita bisa mencari mol dari HClO di sini ya, itu akan sama dengan mol dari gas klor atau Cl2 yaitu sebanyak 0,1 mol Nah, selanjutnya Kak Hendra akan menghitung konsentrasi dari HClO Nah, pertanyaannya volume larutan untuk reaksi berikut ini berapa Kak Hendra? Nah, kita bisa lihat dari soalnya ya di mana di sini diketahui ya 0,1 mol gas klor itu dialirkan ke dalam 500 ml air tanpa mengalami perubahan volume Nah, maksudnya apa berarti? Berarti maksudnya secara volume larutan atau volume total itu tidak ada perubahan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa volume larutan yang terjadi pada reaksi ini itu adalah sama dengan 500 ml jadi di sini bisa dituliskan bahwa volume larutan itu sebesar 500 ml Nah, selanjutnya kita bisa menghitung konsentrasi dari larutan HClO di sini jadi kita bisa menghitung konsentrasi larutan dari HClO ya di mana untuk mol HClO sendiri itu adalah sebesar 0,1 mol Nah, kita bagi dengan volume larutan Nah, penat betapa di sini harus ingat ya bahwa untuk volume larutan yang ada di rumus konsentrasi ini ini satuannya harus di dalam satuan liter sehingga dari 500 ml pelarut tadi atau air tadi kita konversi dulu ya ke dalam satuan liter yaitu adalah sebesar 0,5 liter Nah, volume sebesar 0,5 liter inilah yang akan kita gunakan untuk mencari konsentrasi dari HClO Nah, jadi kita bisa mendapatkan konsentrasi HClO adalah sebesar 0,2 mol Nah, sehingga untuk soal UTBK 2022 mengenai materi stoichiometri di sini jawabannya adalah konsentrasi HClO-nya adalah sebesar 0,2 molar yang terbentuk Gimana? Mudah bukan untuk menyelesaikan soal-soal kimia bersama Kak Indra? Nah, untuk teman bertapa yang ingin mendapatkan atau mencari video-video lain mengenai soal ataupun materi-materi yang lebih advance bisa melihat di channel Youtube teman bertapa Bimbel bertapa, cara patent lulus PTN Sampai jumpa!